Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita untuk mengikuti kisah kehidupan Hongdaeong dan keluarganya. Ya, apalagi kalau bukan kelanjutan serial drama Korea 18 Again episode ke-13. Yaudah, nggak usah banyak bacot lagi, mari kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita diajak ke sebuah flashback 3 tahun yang lalu. Saat itu, Choe Erin bercerita kepada Jungdaeong bahwa dirinya baru saja dilamar. Akan tetapi, Choe Erin berpikir kalau dia tidak akan menikahi pacarnya tersebut. Karena Choe Erin tidak merasakan gugup atau degupan jantung yang kencang saat pacarnya melamarnya. Namun, Jungdaeong menasehati Choe Erin kalau cepat atau lambat, perasaan seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Apalagi kalau nantinya sudah menikah. Perasaan gugup dan big degan pasti tidak akan ada lagi. Choe Erin pun jadi bingung. Barulah kita masuk ke bagian paling seru dari akhir episode kemarin. Go Wo Young yang sedang berada di atas balkon bersama Jungdaeong jadi teringat dirinya dahulu saat di atas atap apartemen. Dan saat Jungdaeong sedang curhat, tiba-tiba Go Wo Young mencium dirinya. Dan kejadian itu dilihat oleh ibu guru Choe Erin dan Godok Jin. Jungdaeong pun menampar Go Wo Young lalu pergi meninggalkannya. Choe Erin yang melihat hal itu pun segera datang menemui Jungdaeong berniat untuk menjelaskan perihal Go Wo Young. Namun, Jungdaeong tidak mau mendengarkan dan pergi begitu saja. Jungdaeong yang sedang berjalan buru-buru rupanya dilihat oleh Ye Ji Hun yang kemudian menawarkan tumpangan untuk mengantarnya pulang. Jungdaeong yang sedang merasa gugup karena dikejar oleh Go Wo Young pun akhirnya menerima tawaran Ye Ji Hun. Choe Erin yang melihat hal itu pun juga menanyakan apa yang terjadi kepada Go Wo Young. Go Wo Young pun menjawab kalau hari ini dia akan mengaku kepada Jungdaeong bahwa dirinya adalah Hongdaeong. Choe Erin pun heran kenapa tiba-tiba sekali. Go Wo Young pun hanya menjawab kalau dirinya masih sangat mencintai Jungdaeong. Lalu pergi menggunakan taksi untuk mengejar Jungdaeong. Waduh, makin seru nih bro. Lanjut. Saat di tengah jalan, Ye Ji Hun bertanya kepada Jungdaeong tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Jungdaeong. Karena Ye Ji Hun melihat Jungdaeong sedang dikejar-kejar oleh Go Wo Young. Namun Jungdaeong tidak mau menjawab dan bilang kalau tidak terjadi apa-apa. Kemudian Jungdaeong pun turun di tengah jalan. Setelah Jungdaeong turun, Ye Ji Hun melihat taksi berhenti di depannya yang ternyata itu adalah Go Wo Young yang masih mengejar Jungdaeong. Di tengah jalan, Go Wo Young berusaha menghentikan Jungdaeong dan mengajaknya berbicara sebentar untuk menjelaskan. Akan tetapi, Jungdaeong menolak namun Go Wo Young tetap memaksa. Hingga tiba-tiba Ye Ji Hun datang dan mencoba untuk memperingati Go Wo Young. Mereka berdua pun akhirnya berdebat dan menyuruh Ye Ji Hun agar tidak ikut campur. Namun Jungdaeong membela Ye Ji Hun dan mengaku kalau Ye Ji Hun adalah kekasihnya. Go Wo Young yang mendengar hal itu pun jadi tidak percaya. Lalu Ye Ji Hun mengganding tangan Jungdaeong dan mengajaknya pergi. Go Wo Young yang melihat hal itu pun jadi sakit hati. Sesampainya di rumah, Jungdaeong meminta maaf kepada Ye Ji Hun karena sudah mengaku-ngaku sebagai pacarnya. Ye Ji Hun pun menjawab kalau dirinya senang bisa menjadi pacar Jungdaeong. Dan akan terus menjadi pacar Jungdaeong setiap kali di depan Go Wo Young. Jungdaeong pun berterima kasih kemudian masuk. Keesokan harinya di kantor Godok Jin, Godok Jin yang mencoba menelpon ibu guru untuk mengajak minum kopi bersama, tidak diangkat telponnya dan malah Jungdaeong lah yang menelpon Godok Jin dan bilang kalau dirinya akan datang ke kantor Godok Jin. Mendapat telpon itu, Godok Jin pun segera menelpon Go Wo Young yang sedang ada di sekolah. Dan Go Wo Young pun bergegas pergi ke kantor Godok Jin. Di kantor Godok Jin, Jungdaeong rupanya meminta maaf atas kejadian semalam. Karena dirinya yang merupakan orang dewasa tidak bisa menjaga diri dan mengakibatkan seorang bocah seperti Go Wo Young jadi suka kepada dirinya. Namun di saat bersamaan, ibu guru mengirim pesan kepada Godok Jin dan bilang kalau dirinya akan menjaga jarak dengan Godok Jin karena peristiwa semalam. Godok Jin yang membaca pesan itu pun jadi menangis dan memaki-maki Go Wo Young. Jungdaeong yang mendengar hal itu pun jadi mengira kalau Godok Jin jadi sangat marah kepada anaknya karena dirinya tersebut. Kemudian Jungdaeong bercerita kepada Choe Rin tentang hal ini. Choe Rin yang mendengar cerita itu pun sadar rupanya Go Wo Young belum mengungkapkan jati dirinya sebagai Hongdaeong kepada Jungdaeong. Lalu Jungdaeong curhat kalau dirinya jadi deg-degan saat dicium oleh Go Wo Young. Choe Rin pun kaget karena itu artinya Jungdaeong juga ada perasaan kepada Go Wo Young. Choe Rin pun kemudian menasehati Jungdaeong dan berusaha mengatakan kalau Go Wo Young adalah Hongdaeong. Akan tetapi Jungdaeong keburu jadi tidak mud dan pergi meninggalkan Choe Rin. Saat setelah meninggalkan ruangan Choe Rin, Jungdaeong justru bertemu dengan Go Wo Young di depan lift. Seketika suasana pun jadi canggung. Dan saat di dalam lift, Jungdaeong jadi cekukan karena gugup. Ditambah lagi lift tiba-tiba penuh dan membuat Jungdaeong berhimpitan dengan Go Wo Young. Sekeluarnya dari lift, Go Wo Young meminta Jungdaeong untuk berbicara sebentar. Akan tetapi Jungdaeong menolak dan bahkan memarahi Go Wo Young perihal perilakunya tadi malam. Tak sampai situ saja, Jungdaeong pun memperingati Go Wo Young untuk menjauhi dirinya. Kemudian Jungdaeong pun pergi. Di SMA seri, Hong Si Ah yang sedang menghapus papan tulis sepertinya kesulitan saat ingin menghapus bagian atas papan tulis. Namun So Ji Ho tiba-tiba datang dan membantunya. Seketika suasana romantis pun terjadi. Kemudian salah seorang siswi membawa formulir cita-cita yang harus diisi semua murid. So Ji Ho pun jadi ingat ketika bersama Si Ah kalau cita-citanya ingin menjadi seorang dokter. Sedangkan Go Ja Sung bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Lalu Bo Bei bercita-cita sebagai model. Lalu sampailah kita kepada cita-cita Hong Si Ah. Saat wawancara dengan ibu guru, Hong Si Ah mengatakan kalau dirinya tidak akan kuliah. Go Wo Young yang mendengar hal itu dari luar ruangan pun jadi terkejut. Kemudian ibu guru menasehati Hong Si Ah agar mendiskusikan hal ini terlebih dahulu dengan keluarganya. Kemudian Sin beralih ke sebuah lapangan dan terlihat Hong Si Ah yang sedang termenung. Go Wo Young pun datang menghampiri Hong Si Ah dan menanyakan kenapa dirinya tidak mau melanjutkan kuliah. Hong Si Ah pun menjawab kalau dirinya bercita-cita sebagai seorang make-up artis. Karena menjadi seorang make-up artis membuat dirinya senang. Di kantor JBC, Jung Dajung yang sedang menunggu lift tampak melamun kemudian ditegur oleh Nyonya Lim. Namun Jung Dajung bilang kalau dirinya tidak apa-apa. Kemudian Nyonya Kwon datang namun tidak menyapa Jung Dajung dan Nyonya Lim sama sekali. Dan malah so akrab dengan reporter senior. Nyonya Lim yang melihat hal itu pun jadi sebal kepada Nyonya Kwon. Dan saat di dalam lift, seorang pria mesum rupanya kepergok sedang merekam rok Nyonya Kwon. Jung Dajung yang melihat hal itu pun langsung meringkus pria tersebut. Hal itu pun membuat seluruh orang yang ada di situ jadi gaduh. Dan Nyonya Kwon yang mengetahui roknya di foto pun jadi kaget. Bukannya meminta maaf, pria itu malah mengancam Jung Dajung dan para pembawa berita lainnya. Rupanya dia adalah produser acara di JBC. Dan wartawan senior yang melihat hal itu pun menyuruh para pembaca berita baru untuk meminta maaf. Namun Jung Dajung menolak untuk meminta maaf dan menunjukkan foto di ponsel pria tersebut kepada Nyonya Kwon. Saat pria tersebut ingin merebut ponsel yang ada di tangan Nyonya Kwon, Jung Dajung langsung kembali meringkus pria tersebut. Dan pada akhirnya pria itu pun dibawa oleh polisi. Akibat perkelahian itu, sepatu Jung Dajung jadi patah. Nyonya Kwon yang tawakan hal itu pun jadi merasa tidak enak hati. Kemudian dia bertanya kenapa tidak minta maaf saja tadi dan mengakhiri semuanya. Jung Dajung pun menjawab kalau kebenaran haruslah ditegakkan tanpa memandang siapapun. Mendengar hal itu, Nyonya Kwon pun jadi merasa berhutang budi dan kemudian dia pergi karena dipanggil oleh wartawan senior. Sedangkan di tempat lain, Ye Ji Hun yang bersiap untuk bertanding secara tidak sengaja bertemu dengan lawan tandingnya di sebuah lorong. Dan mereka rupanya meledek Ye Ji Hun soal percintaannya. Dan pada saat pertandingan, Ye Ji Hun pun akhirnya bisa mengalahkan orang yang telah meledeknya tersebut. Di rumah Godok Jin, rupanya Go Wo Young pulang bersama dengan Hong Si Wo. Sementara di kantor JBC, sang produser acara sedang memberitahu Jung Dajung bahwa acaranya akan menjadi reguler. Meskipun begitu, rupanya Jung Dajung tidak lagi menjadi pembawa acara di acara itu. Karena posisinya digantikan oleh orang lain. Semua teman-teman Jung Dajung yang mengetahui hal itu pun jadi kesal dan marah. Termasuk Go Wo Young dan Hong Si Wo yang melihat iklan acara tersebut pun ikut kecewa. Sementara Jung Dajung pun menerima keputusan ini dengan pasrah dan tabah. Sepulang dari JBC, Jung Dajung dihampiri oleh Ye Ji Hun yang berniat untuk memberikan semangat kepada Jung Dajung. Karena Ye Ji Hun juga melihat tayangan iklan dan mengetahui kalau posisi Jung Dajung digantikan oleh orang lain. Kemudian Ye Ji Hun mengajak Jung Dajung untuk pergi ke suatu tempat. Namun saat Ye Ji Hun sedang bersama Jung Dajung, seseorang sepertinya memfoto mereka secara diam-diam. Orang itu bahkan terus mengikuti Jung Dajung dan Ye Ji Hun ke suatu tempat. Rupanya Ye Ji Hun mengetahui hal itu dan segera merampas kamera orang tersebut. Ternyata orang itu adalah seorang wartawan nakal. Kemudian Ye Ji Hun pun mengancam wartawan tersebut akan menuntutnya jika dia memberitakan hal-hal yang tidak-tidak. Akhirnya wartawan itu pun pergi. Setelah itu saat di dalam mobil Jung Dajung baru mengetahui kalau sepatu yang pernah ia dapatkan dari penggambar nomor 1 bukanlah dari Ye Ji Hun. Nah lo berarti dari siapa tuh? Silahkan ditebak-tebak dulu bro. Lanjut. Kemudian Ye Ji Hun mengajak Jung Dajung pergi ke sebuah jalan yang pernah mereka lalui dahulu. Saat bunga-bunga berguguran. Lalu Ye Ji Hun menanyakan Jung Dajung saat dirinya membuat permohonan. Jung Dajung pun ingat akan hal itu. Kemudian Ye Ji Hun memberikan sebuah cincin kepada Jung Dajung. Dengan kata lain Ye Ji Hun mengungkapkan perasaannya kepada Jung Dajung. Namun Jung Dajung jadi bimbang dan pada akhirnya Jung Dajung rupanya menolak Ye Ji Hun. Dan mengembalikan cincin pemberian Ye Ji Hun dan pergi meninggalkan Ye Ji Hun. Seturunnya dari bis, Goe Young yang seperti biasa menunggu Jung Dajung di seberang jalan rupanya menelpon Jung Dajung sebagai Hong Dae Young. Hong Dae Young mengungkapkan kalau dirinya melihat iklan di TV kalau peran Jung Dajung telah digantikan. Akan tetapi Jung Dajung malah memarahi Jung Dajung dan menjuruhnya agar tidak usah bersikap sok khawatir. Karena selama ini Hong Dae Young pergi entah kemana bahkan saat sidang perceraian dirinya pun tidak datang. Lalu Jung Dajung mengatakan kalau jikalau meskipun mereka telah berpisah, tapi Jung Dajung selalu mengingat Hong Dae Young. Namun Hong Dae Young tidak pernah ada bahkan menghilang. Mendengar hal itu Hong Dae Young pun mengatakan kalau dirinya selama ini sebenarnya ada di sisi Jung Dajung. Namun Jung Dajung yang marah karena tidak percaya kemudian menutup teleponnya. Kini mereka berdua dalam posisi yang serba salah. Dan tiba-tiba Jung Dajung ditelepon seseorang untuk segera pergi ke suatu tempat. Di tempat si A bekerja, kini si A sedang mendapatkan masalah. Karena dirinya dituduh mengambil uang toko oleh pemilik toko. Mereka pun berdebat di sana. Kemudian Jung Dajung pun datang dan menanyakan sedang ada masalah apa. Lalu Jung Dajung menyuruh sang pemilik toko agar memeriksanya terlebih dahulu sebelum menuduh Hong Si A. Dan apabila memang Hong Si A terbukti mencuri, maka Jung Dajung lah yang akan bertanggung jawab. Sang pemilik toko pun menyetujui hal itu. Ternyata dari luar, Go Wo Young tahu akan hal itu karena ia memperhatikan dari luar. Kemudian saat di luar, Jung Dajung memarahi Hong Si A karena rupanya Jung Dajung baru tahu kalau anaknya bekerja paruh waktu di sebuah toko. Rupanya Hong Si A melakukan hal itu karena dirinya ingin menabung. Agar bisa masuk ke Akademi Kosmetik. Karena dirinya bercita-cita ingin menjadi seorang penata rias. Dan Hong Si A pun mengatakan kalau dirinya tidak mau kuliah. Jung Dajung pun memarahi Hong Si A karena dia tidak bilang sejujurnya. Dan karena Hong Si A tidak mau kuliah. Akhirnya mereka berdua berdebat hebat di depan toko. Dan Hong Si A merasa kecewa kepada ibunya dan kemudian pergi. Go Wo Young yang melihat hal itu pun ingin sekali rasanya untuk menenangkan Jung Dajung. Namun dirinya sadar kalau kini dia adalah Go Wo Young, bukan Hong Da Young. Go Wo Young pun hanya bisa membayangkan kalau dirinya adalah Hong Da Young. Maka dia akan menenangkan Jung Dajung. Sementara di rumah, Jung Dajung jadi sedih terpikirkan kata-kata Hong Si A. Dan menunggu Si A di depan pintu. Setelah Si A pulang, Jung Dajung pun mengajak Hong Si A untuk berbicara dari hati ke hati dan mencoba menjelaskan semuanya kepada Hong Si A. Kalau dirinya selalu mendukung semua cita-cita anaknya. Mendengar penjelasan Jung Dajung, hati Hong Si A pun jadi luluh dan akhirnya Hong Si A meminta maaf kepada ibunya. Dan pada akhirnya mereka pun berbaikan. Kemudian ibunya memberi syarat kepada Hong Si A kalau ibunya akan mendukungnya asalkan Hong Si A berhenti bekerja paru waktu dan Hong Si A pun setuju. Lalu nenek Si A datang dan mengajak mereka minum-minum untuk merayakan hal ini. Di tempat lain, Yeji Hun tiba-tiba ditelepon oleh seseorang dan mengatakan kalau dia sudah menemukan orang yang selama ini Yeji Hun cari. Orang itu adalah Hong Daeyong. Nah lho, ada apa nih Yeji Hun mencari Hong Daeyong? Lanjut, kini Go Young sedang menyiapkan tabungan yang selama ini akan dia berikan kepada anak-anaknya. Dan keesokan harinya di sekolah, Go Young pun memberikan tabungan itu kepada Hong Si A dan Hong Si Wo dan mengatakan kalau ini titipan dari ayahnya. Dan saat Hong Si A membuka tabungan itu, rupanya tabungan itu sudah disiapkan bahkan semenjak Hong Si A kecil dan setiap kejadian yang terjadi kepada Hong Si A pun terrekam dalam buku tabungan itu. Membaca hal itu, Hong Si A pun jadi sedih dan menangis karena mengingat perjuangan ayahnya selama ini yang bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Kini Hong Si A pun mengajukan pengunduran dirinya kepada sang pemilik toko. Sang pemilik toko pun meminta maaf kepada Hong Si A karena sudah salah paham kepada dirinya tempoh hari. Setelah itu, Hong Si A menelpon Hong Daeyong dan menanyakan gimana dirinya. Hong Daeyong menjawab kalau dirinya masih berada di busan. Rupanya Hong Si A menelpon Hong Daeyong karena dia rindu kepada ayahnya. Sambil menangis, Hong Si A mengatakan itu kepada Hong Daeyong. Hong Daeyong yang mendengar hal itu pun jadi sedih dan meminta maaf kepada Hong Si A dan menangis. Pokoknya adegan ini itu sangat mengharukan sekali, bro. Duh sedih lanjut. Kemudian Hong Daeyong menelpon Jung Daeyong dan mengatakan kalau dirinya sedang ada di dekat rumah dan ingin berbicara secara langsung kepada Jung Daeyong. Jung Daeyong pun setuju. Sementara itu, di rumah Jung Daeyong, Ye Ji Hun tiba-tiba datang dan malah bertemu Hong Si A. Sedangkan Jung Daeyong kini berada di taman menunggu Hong Daeyong. Karena Hong Daeyong tidak kunjung datang, Jung Daeyong pun menelpon Hong Daeyong yang rupanya sudah berada di belakangnya. Tiba-tiba sebuah motor Suzuki GSX 150 lewat dan membuat Jung Daeyong berpaling ke belakang. Saat berpaling, rupanya Gowoyung lah yang berada di belakangnya. Dan secara mengejutkan, Gowoyung pun mengakui bahwa dirinya adalah Hong Daeyong. Jung Daeyong pun terkejut dan film pun bersambung. Nah lho, itu dia ending dari episode ke-13 kali ini. Sangat seru bukan? Yaudah, mari kita tunggu saja kelanjutannya di episode ke-14. Ditunggu ya, bye-bye.